Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dengan Putu Bonsai Pada video kali ini saya ingin berbagi Bagaimana cara membuat sekeca bonsai Sebelum kita memulai Apa yang dibutuhkan untuk membuat sekeca bonsai Yang pertama itu adalah gambar atau foto Dari bahan bonsai kita Kemudian yang kedua Kita harus memiliki aplikasi Untuk menghapus latar belakang Jadi untuk memiliki itu Teman-teman bisa membuka playstore Kemudian ketik penghapus layar Nah penghapus latar belakang Ini teman-teman klik Kemudian Teman-teman install Berhubung disini saya sudah Menginstall Sudah punya Jadi setelah teman-teman sudah Menginstall Teman-teman bisa langsung Membuka Setelah Masuk ke Penghapus latar belakang Ini adalah Layarnya Kemudian pilih load Foto Jadi masukkan foto Kita mencari foto Teman-teman bisa masuk ke galeri Kemudian cari Foto yang diinginkan Misalkan Kita belajar untuk Membuat yang paling sederhana Misalkan kita pilih yang ini Kemudian kita crop Down Tekan down Nah setelah itu Untuk menghapus latar belakang Disini Tipsnya Supaya mudah Untuk menghapus latar belakang Itu Sebisa mungkin Backgroundnya Itu dikasih yang gelap Supaya nanti Untuk menghapus latar belakang Itu bisa lebih maksimal Oke Kemudian Kita tekan auto Ketika auto ini ditekan Teman-teman bisa Ngeklik Ngeklik ini Kemudian Ditaruh di latar belakang Terus dilepas Secara otomatis Saya akan hilang Ya Ini adalah Langkah Otomatis Yang paling mudah Tetapi disini Dengan otomatis Disini tidak bisa bersih Jadi Setelah itu Kita gunakan Tool Yang Magic Kita tekan magic Kemudian disini Ada pengaturan Ya Ini teman-teman bisa lihat Ini ada pengaturan Untuk memperbesar Dan memperkecil Ukuran Jangkauan Menghapusnya Kemudian kita tinggal Geserkan Hati-hati Sampai latar belakangnya Itu nanti hilang Ya Seperti ini Teman-teman bisa langsung Mengikuti Sangat mudah sekali Jadi nanti Akan bersih Oke Untuk mengetahui Sudah bersih apa belum Ini bisa Di pojok kiri bawah ini Ada tulisan BG Paller Ini tinggal tekan saja Nah ini nanti Bisa terlihat Mana saja yang Masih belum Terhapus Nah disini Sudah bersih Untuk latar belakangnya Jadi kita lanjut Untuk Bawah Untuk akar Nah ini kita Hapus secara manual Hapus secara manual Ini diatur Besar kecilnya Supaya lebih mudah Dan lebih cepat Ini tujuannya adalah Nanti ketika kita Memberikan Pot Nah ini Diminimkan Jadi kita Hapus secara manual Oke sudah Cukup Kalau misalkan Teman-teman Pengen Lebih rapi lagi Masih bisa Diatur Oke Seperti ini Yang penting Untuk batangnya Masih kelihatan Oke ya Kalau sudah selesai Kita tinggal Klik down Kanan atas Down Secara otomatis Sudah tersimpan Kemudian save Finish Setelah itu Aplikasi yang kedua Kita Buka Untuk Sketch Bonsei Nah ini Kita bisa Mengetik My Bonsei Karena ini yang Paling Mudah Dengan Menggunakan aplikasi My Bonsei Silahkan teman-teman Langsung upload Langsung Silahkan teman-teman Langsung Download Disini Saya sudah download Jadi tinggal Kita buka saja Nanti teman-teman Bisa langsung Mengikuti saja Ada izinkan Untuk Akses foto Dan lain sebagainya Tinggal di Oke saja Kalau sudah masuk Ke aplikasi My Bonsei Ini adalah Layarnya Tinggal kita Tekan Perpustakaan Kemudian masuk Ke galeri Disini Kita mencari Hasilnya Tadi Dari Menghapus Latar belakang Itu di Eraser Ini Eraser Terus kita pilih Sekarang sudah masuk Disini kita bisa Mengecilkan Mengatur Bahan kita Sesuai yang kita inginkan Oke Kalau sudah Seperti ini Posisikan di Tengah Kalau misalkan Ingin lebih Condong Atau bagaimana Ini bisa diputar Seperti ini Oke Cukup seperti ini Kalau sudah Di posisi di tengah Langsung kita kunci Kita kunci Ini ya Di layar Pocok kanan ya Ada Gambar Gembok Nah itu ditekan Secara otomatis Ini tidak bisa bergerak Ya Kalau sudah Sekarang kita tinggal Pilih Ini bisa digeser Ke kiri dan ke kanan Untuk mentari Atau bisa Tekan Tulisan ini Semua Nah ini bisa Terlihat semuanya Disini saya Akan memberikan contoh Kita memakai Pot Yang Kelingkaran Ya Seperti ini Kita tinggal Menyesuaikan Besar dan kecilnya Ini bisa diatur Dan tipisnya Bisa diatur Tinggal selera Teman-teman Oke Cukup Seperti ini Kayaknya Kalau sudah Tekan Gembok Lagi Supaya tidak bergerak Gambarnya Oke Kalau sudah Sekarang kita tinggal Memilih Tabang Tabang yang Sesuai Yang diinginkan Teman-teman Itu seperti apa Ini banyak Pilihan Kira-kira Ingin yang Seperti apa Ini bisa Dipilih Misalkan Saya memilih Yang ini Oke Ini juga Bisa Dikecilkan Dibesarkan Dipanjangkan Sesuai Keinginan kita Kalau tidak Sesuai Kita bisa Putar Kita bisa Olah Sesuai Keinginan kita Kemudian Kalau sudah Tinggal Kita Paskan Dengan Seketja kita Atau dengan Bahan kita Misalkan Seperti ini Kalau sudah Kita kunci Ini sudah Kemudian Kita buat lagi Disini Kalau misalkan Masih ingin Menggunakan Cabang Yang ini Kita bisa Tekan Ini ya Di bawah Ini ada Tiga Kita Copy Nah ini Secara otomatis Ter-Copy Atau Kalau misalkan Ingin Dengan Cabang Yang berbeda Ini juga Bisa digeser Ke kiri Untuk mencari Sesuai Keinginan kita Tapi Kalau misalkan Sama Ini tinggal Dikopy Ini Ini gambar Copy Oke Kemudian Kita bisa Rotasi Kita rubah Rotasinya Kemudian Kita besarkan Kita kecilkan Kita sesuaikan Dengan Batang Yang ada Supaya Terlihat Manis Misalkan Seperti ini Kalau sudah Sesuai Silahkan Teman-teman Langsung Tekan Gemboknya Kita kunci Oke Sekarang Sudah Dua Sudah Jadi Tinggal Satu Yang Atas Itu Masih Kurang Satu Kita bisa Mencari Mana Yang kita Inginkan Atau Kita bisa Tekan Semua Supaya Terlihat Lebih Jelas Kemudian Kita Memilih Mencari Yang Sekiranya Sesuai Dengan Bahan Kita Oke Kita Nyari Dulu Mana Misalkan Ini Ini Totok Atau Tidak Kita Coba Dulu Sepertinya Kurang Pas Tinggal Teman Teman Keinginan Teman Teman Seperti Apa Itu Bisa Kita Buat Tetapi Kalau Misalkan Tidak Pas Ini Bisa Dihapus Ini Di Tengah Tengah Atas Ini Ada Tulisan Menghapus Kita Tekan Hapus Secara Otomatis Akan Hilang Kemudian Kita Ulangi Lagi Kita Cari Mana Yang Sesuai Misalkan Disini Saya Akan Mencontohkan Oke Ini Kita Kecilkan Ini Hanya Suatu Contoh Untuk Teman Teman Saja Yang Mana Ingin Membuat Seketsa Tetapi Susah Semoga Dengan Tutorial Ini Bisa Membuat Mudah Untuk Teman Teman Mengikuti Oke Mungkin Ini Sudah Sedikit Lumayan Walaupun Untuk Mahkotanya Belum Belum Bisa Mengerucut Seperti Piramid Tapi Untuk Sekedar Contoh Ini Bisa Karena Masih Banyak Gambar Gambar Di Sesuai Keinginan Teman Teman Saja Disini Saya Hanya Menyesuaikan Dari Cabang Cabang Karena Disini Cabang Gambarnya Bentuknya Seperti Ini Maka Kita Cari Yang Sesuai Saja Oke Kalau Sudah Kita Kunci Secara Otomatis Semua Sudah Tidak Bisa Bergerak Jika Menurut Teman Teman Sudah Selesai Tinggal Teman Teman Klik Pratinjau Gambar Mata Yang Di Atas Ini Kita Klik Disini Sudah Bisa Dilihat Kalau Sudah Teman Teman Bisa Klik Menyimpan Foto Yang Di Bawah Save Foto Baik Secara Otomatis Ini Akan Tersimpan Sekarang Kita Cek Foto Yang Sudah Jadi Kita Bisa Melihat My Bunse Oke Ini Inilah Sekedar Contoh Bagaimana Cara Membuat Desain Atau Seketsa Dari Bahan Bunse Kita Mungkin Itu Saja Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.